Ada tujuh orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas bus Rosalia Indah di kilometer 370 Ruas Tol Semarang Batang di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada kamis pagi ini. Bus bernomor polisi AD7019OA ini keluar dari jalan dan masuk ke parit di sisi kiri jalan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Satake Bayu Setianto mengatakan kecelakaan tersebut bermula ketika bus Rosalia Indah melaju dari arah barat ke timur atau dari Jakarta menuju ke Semarang. Ketika sampai di lokasi kejadian kilometer 370, bus Rosalia Indah ini keluar dari jalan dan masuk ke parit di sisi kiri jalan. Dugaan sementara menurut Satake, sopir bus Rosalia Indah mengantuk sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut keluar jalur. Bus Rosalia Indah ini mengangkut 34 penumpang termasuk sopir dan kondektor. Kecelakaan ini mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia. Para korban sudah dievakuasi ke rumah sakit Islam Wellery di Kepupaten Kendal. Selain tujuh korban meninggal, terdapat pula 15 orang penumpang bus Rosalia Indah yang mengalami luka-luka. Pada hari Kamis 11 April 2024 itu sekira pukul 6.35 di PKP Jalan Tolong. Pol kilometer 370A ya, di daerah Batang telah terjadi laka tunggal. Yaitu kendaraan bus PO Rosalia Indah dengan nomor Pol AD7019OA. Yang mana akibat dari laka tunggal itu adalah tujuh orang meninggal dunia. Ini penumpang, di mana 15 luka ringan dan 12 selamat. Di dalam satu penumpang itu ada 34 ya, 32 penumpang dan satu supir dan satu kondektor. Pengakuan dari pengemudi yang dilakukan pemeriksaan sementara ini karena mengalami, mengantuk. Mengantuk kemudian terjadi kesilakan laka tunggal tersebut. Baik, Pak Kabit saya ingin update dulu untuk penumpangnya. Kondisinya seperti apa jadinya? Ada 34 ya, informasinya ya? Ya, di dalamnya 34. Jadi 32 penumpang, satu supir dan satu kondektor. Oke. Kondisinya masing-masing, Pak Kabit? Ya, tadi yang saya sampaikan ada tujuh yang meninggal dunia. Dan 15 luka ringan ya. Kemudian yang 12 dalam kondisi selamat atau sehat. Baik. Ini benar ya Pak Kabit bahwa tadi sempat kondektor itu terjepit dan memakan waktu untuk proses evakuasi? Ya, betul-betul. Ada satu yang terjepit yaitu pondektor. Dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Waleri. Ya, sudah berada di rumah sakit Waleri. Baik. Untuk supir sendiri, tadi menurut Pak Kabit bahwa dia sudah menceritakan kejadiannya. Si supir ini kenapa, Pak Kabit? Ngantuk atau bagaimana? Ya, penyampaiannya sih tadi mengantuk. Kalaupun demikian kita masih lakukan pemeriksaan, penyelidikan lebih mendalam penyebab-penyebabnya ya. Apakah benar apa yang disampaikan oleh pengambut di Tertabung. Sekarang masih dalam pemeriksaan di Polres. Oke. Pak Kabit, jadi untuk pemeriksa sekarang karena kami sedang memutarkan ini visual dari rumah sakit ya. Apakah nanti dari keluarga korban atau keluarga penumpang ini bisa langsung ke rumah sakit? Atau nanti ada posko lain yang didirikan, Pak Kabit? Sementara boleh langsung ke rumah sakit karena pihak pengorban ada di sana semua ya. Nanti bisa langsung ke rumah sakit. Baik. Itu yang meninggal dunia. Ini identitasnya lengkap, Pak Kabit? Ya, sementara masih doakan pendataan, Bang. Masih doakan pendataan, penyelidikan tentang data korban ya, Bang. Pak Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.